hai 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 cek poin ayah anda oke teman-teman ini podcast pertama kita singgah ke bengkel sebenarnya ini mimpi kami dari dulu ya dari doa ibu Bang bangitan juga mimpi dari dulu cuma belum sampai karena kenapa bukan karena waktu nggak ada duit untuk beli alat tapi udah cicil kita pelan-pelan udah ada ya kan udah nanti juga kedepannya makin rame kalau teman-teman suka nanti bisa dibagi-bagikan ya link-linknya subscribe ya kemudian di share juga enggak gitu ini kita mencoba untuk membuat dunia otomotif Medan tetap bergerah di teman-teman tuh enggak ketinggalan informasi apa yang perkembangan terjadi di Medan ini disumutlah terutama ke Aceh juga kisaran semua nanti mau kita gas jadi kita juga minta dukungan dari teman-teman ya untuk kedepannya Oke kali ini kita mau bahas untuk drag 201 nah kali ini Mimin singgah ke salah satu bengkel di ayah anda bengkel inilah bengkel yang sangat konsisten ya kalau menurut Mimin ya dari dulu menkenal sampai sekarang nah bengkel ini Hai namanya adalah Hai Gopal Geritz Iya teman-teman selesai ya Hai never stop learning never stop doing nanti kita tanya mekaniknya tuh apa artinya semua kita tanya tentang Bang Yichen ini ya kan oke kita kenal langsung keanggungan agak payah jumpa orang kenal selamat malam Bang Yichen apa kabar Bang baik banget balik kita pergi sebagai iya boleh iya Bang mungkin ada yang belum kenal tapi beberapa mungkin sudah yang kenal ya nah ini kan karena aku ini pertama kali berkunjung ke bengkel abang bolehlah Bang kami terkenal juga sekalian Bang ya ya siap Bang Ichan Gopal Geritz Bang Bang sudah berapa lama kalau jadi mekanik udah hampir 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 20 tahun 20 tahun Bang 20 tahun Bang dari dari hampir 20 tahun enggak aku kira kemarin 10 tahun 10 tahun enggak enggak kira aku kira 10 tahun dengan cerita-cerita abang itu dulu tapi dulu memang dari dunia drug enggak kalau kalau dulu kan ikut-ikut bengkel dulu masih pokoknya dari sekolah udah ikut-ikut bengkel Oke sekolahnya dulu basicnya jurusannya memang otomotif ya STM 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 berarti dulu sebelum ke dunia drag bike dulu dimana sebelum maksudnya dunia apa gitu Apakah langsung terjun ke dunia drag bike atau kak misalnya gini ada grace track road race gitu loh maksudnya kalau dulu awalnya pertama dari road race nah itu dia mungkin saya juga akan dapat bocoran dari teman-teman nih dulu Bang Bang itu sebenarnya jagunya spesialnya suruh race gitu loh aku juga penasaran kalau emang dia jago disitu kok pindah nih dunia ada apa nih atau kukunya lepas kena kan gitu kan atau kamu pernah kalau itu masuk ke gear putus itu wajar ya mekanik wajar Oh jadi lu basicnya memang road race awalnya karirnya dulu dari sebelum sebelum Gopal belum ada ya belum Gopal ini kalau kalau di Gopal ini namanya baru ini paling ini sekitar 10 tahun lebih gila kalau di Gopal 10 tahun lebih berarti 10 10 tahun belakangannya abang merintis dulu merintis apa menambah jam terbang lah ya berkelana lah ya belajar-belajar sendiri ikut-ikut bengkel orang belajar-belajar sendiri ikut-ikut bengkel orang belajar-belajar sama orang lain itu poin utamanya buat teman-teman terutama khususnya mekanik muda Kenapa Mimin mau nekankan itu iya kan itu kan sebarang menjadi permasalahan permasalahan saat ini ya apa kau tahu abang juga akan istilahnya merasakan itu kan gitu kok sekarang beda tuh beda juangnya beda-beda sekarang tuh sama sama mekanik yang beda-beda abang langsung dibilang gitu perjuangan belajar ya Bang belajar Iya kayak kalau orang sekarang ini kayaknya lebih mungkin karena udah lebih gampang gitu dapat uangnya sekarang iya cuannya lebih cepat dapatnya gitu jadi mikir itu untuk belajar itu masih kurang Oh jadi dia nyari dulu kalau sekarang yang sekarang udah memperhatikan memperhatikan mekan-mekanik muda sampai sekarang langsung ini tempat duluan itu udah pasti Bang itu duluan yang dipikirin kalau orang bang dulu kalau kita dulu belajar malah keluar duit Bang kita yang yang kita lebih keluar duit kita minta ilmu orang itu semua enggak ada yang gratis Bang itu sudah hukumnya ya itu enggak ada yang gratis makanya saya eran sekarang tuh kalau mekanik sekarang itu malah minta dibayar yang mau belajar tapi minta enggak dibayar gitu padahal kalau pikir-pikir ilmu mekanik itu ada di buku ya bagi nggak ada lebih mahal ini sebenarnya baginya alamannya Bang yang paling penting ya oke pengalaman yang berarti eh masukkan juga lah buat teman-teman yang lagi merintis ya Iya bang bosnya jangan cepat langsung berharap udah pasti ini ya ya itu nanti sejalan tuh Bang ya bener itu itu pasti Bang kalau kita fokus pasti kalau kalau kita dalamin fokus itu pasti berjalan rezeki berjalan itu rezeki datang ya berarti udah hukum alam berarti semasta mungkin enggak akan diam juga Bang ya kalau orang yang bekerja keras kalau kita serius pasti enggak enggak akan bohong lah hasilnya hasilnya gua yang paling kekuji konsisten ya pasti oke balik ke karir abang ini nah ya kan jadikan dulu abang bilang abang mulainya dari dua jadi abang dulu di kota mana mulai karirnya kalau saya selalu dari dari awalnya juga dari Medan Bang nabang di Medan dulu ya tamat sekolah sekolah di Medan iya tamat sekolah di Medan boleh tahu dimana Bang waktu ada alumni-alumni Bang biar Bang kasih dulu dulu SMK di ini Bang di SMK negeri lima di jalan Timor SMK negeri lima ya STM mesin iya STM mesin otomotif otomotif ya tapi enggak dapet apa-apa silmunya hahaha sebenarnya kalau di sekolah itu tuh sekolah tuh beda ya enggak bandel aja Bang yang ada main-main bercanda apa semua ya git kau STM juga bukan pada berapa ya karena tapi bisa ngetol ya hahaha tapi memang antara-rata STM sih memang gitu sih yang didapet ya sebenarnya kalau di sekolah tuh murni memang pergaulannya aja ya seru-seruannya aja karena laki-laki semua ya kan ada juga Bang kalau cewek kan dia ada juga tapi cuman paling-paling banyak dua orang Oh tapi enggak semua jurusan ya enggak sih kalau kayak yang bangunan apa semua nggak ada bangunan nggak ada ya kan bangunan pasti lebih banyak dibangunan biasanya kalau kamu luar Sitek iya kalau kok gimana pagi jurusanmu Oh bagian apa tukang-tukang ketok ketok hahaha bedanya buk ya enggak cewek gitu ya enggak bang tahu ya kan dia ketok magic cuma ya suka membeliar beda beda ya lain ayah daya hidup itu standar orang ganteng sekarang ya harus ya harus ya hari aku nih jujur ya untuk di Rores aku memang dengar nama abang tuh cukup cukup wangi nah dulu abang di tim mana kalau dulu awalnya belajar masih belajar dulu di Honda kita-kita dulu kita-kita itu dia di kontrak Honda terus saya belajar di situ tuh tapi itu setelah lepas dari showroom dulu pernah kerja di showroom juga Oh sebelum abang masuk ke tim balap kita-kita Abang di showroom udah kerja di showroom showroom sujuki dulu kan sujuki memang namanya memang kalau untuk balapan dia merajain juga kan showroom dia showroom cuma dia punya tim balap Iya dia sama kayak sekarang kayak Honda dia ada divisi racingnya ya sekarang ada lagi ya sudah habis bang pasarannya udah kayak gitu penjualannya penjualannya kalah sih dia sama Honda sama Yamaha ya kan sekarang malah sisa tuh tim pabrikan tuh ada Honda sama Yamaha yang bersaing sekarang sujuki tapi tetap punya kenangan khusus bang sujuki ya pasti bang punya kenangan khususnya siapa dulu bang mentor abang kalau udah tahu kalau di sujuki dulu nggak usah di kita-kita kalau di sujuki mungkin banyak yang nggak tahu ya bang dulu karena kalau orang-orang lamanya mungkin tahu itu dulu ada bang Ucok Ucok Rabies Ucok Rabies namanya itu kepala sujuki tim nggak kepala sujuki dia dulu di bagian divisi racingnya sujuki juga itu cuma ya pernah belajar-belajar sama dia juga atau apa gitu jadi bang Ucok Rabies ini dia kerja sebagai karyawan sujuki gitu atau memang dia pihak ketiga yang direkrut untuk ngurusin tim ruris enggak kalau Bang Ucok Rabies itu dia dulu dia orang gimana ya kayak di luar sujuki tapi dia balapan seperti gimana ya tim pabrikannya gitu iyalah dia orang-orang rezeki tapi kalau kalau di sujuki orang pasti tahu tuh bang Ucok itu karena kan kebanyakan gini Bang kalau Honda Yamaha itu kan kalau tim pabrikannya memang orang Yamaha kerja Yamaha gitu kan mungkin kan dulu mereka ngambil cepot-cepotan gitu kan dari dua abang kami pakai jasa abang nih sekarang nggak lagi gitu ya karena itu bisa dibilang itu karena termasuk itu ada hal-hal rahasia ya mungkin dijaga ya bisa jadilah pabrikannya bahaya ya kan Bang iya karena kan sekarang udah canggih tuh Bang pakai data ya laptop ya kan sekarang Oh pabrikan cuma dua orang Yamaha oke berapa tahun abang di Suzuki 20 tahun sekitar 4 tahunan juga ikut di tim khusus ruris enggak saya dulu dari showroom juga cuman kan karena memang hobinya itu udah dari dulu tuh memang dimodifikasi mesin jadi berbaur itu ke orang-orang racingnya jadi kan di sujuki ini kan orang-orang racingnya ini memang ada perkumpulannya iya iya adalah apa-apa lah ya jadi ya ngumpul sama mereka juga ya bahas-bahas masalah racing juga jadi memang memang udah tertariknya di dunia modifikasi mesin itu memang udah dari dari Suzuki tapi situ bang kerja di Suzuki ceritanya saya sampai lepas terakhir kali lepas dari Suzuki udah kepala mekaniknya mantap banget cuman jadinya pindah ke kita-kita belajar lagi dari nol ya ganti ban memang bener seperti itu pas sepas seorang mekanik itu belajar lagi walaupun kita sudah disana kepala mekaniknya iya nggak ada apa-apa kalau mau belajar harusnya merendah lagi nggak mungkin kita masuk ke tempat orang lain untuk belajar tiba-tiba kita bilang aku nih wah nggak mungkin iya nggak boleh juga kita tinggi hati ya gitu jadi abang pindah ke kita-kita jadi nol lagi iya iya cuci karbu cuci karbu masang ban iya jadi ke kita-kita berapa tahun kalau di kita-kita racing kan iya namanya kan dulu di kita-kita itu paling lama sekitar satu tahun lebih gitu lah hampir dua tahun dua tahun namanya kita-kita fokusnya roles ya ya dari itulah belajar road race nya sama Om Sabra kan dikasih kesempatan kepalanya ya kepala timnya ya kasih kesempatan Om Sabra untuk gabung belajar ya disitulah belajarnya jadi itu lebih mendalami lagi racing itu lebih udah ekstrim ya itu jadi kita-kita-kita ini dulu punya perorangan atau showroom kita-kita ini perorangan tapi dulu kerjasama sama Honda Oke paham Oke aku cuma bingung aja gini kita-kita dulu sumber investornya dari mana kan gitu kan Apakah memang ini ada racing yang mendanai gitu kan kerjasama Honda berarti keretanya Honda semua iya dulu waktu pas zamannya aku belajar di kita-kita Honda semua ya Honda kalau dulu kan kita-kita kalau nggak salah dia pernah sama Yamaha juga sebelum sama Honda jaman-jamannya dulu kita-kita iya pernah banyak kan dia modernas juga pernah ya sepulah Bang disini ya maksudnya maksudnya rebutan showroom ya gimana gini ada udah pada peninginan sampai buat tim balap udah panggilnya kita-kita eh kereta kami brandingnya merek kereta kami gitu ya tim-tim balap yang sepulah untuk disumut ya untuk disumutnya karena gini Bang kenapa Bang aku dulu jaman SMP kelas tiga aku nontonuris 8 Merdeka Iya itu nama kita-kita iya kita-kita-kita Pak Haji Sabra lah yang balap juga dulu kan saking sering namanya disebut kan aku nih ini kok elite kali timnya nih mau dekat aja foto asa ngegena dulu ya dulu bang pembalapnya ngeri-ngeri kan Bang iya rekruternya kan Bang kontraknya besar-besar besar-besar jaman duatak jaman duatak jaman duatak jadi Bang dulu mayoritas motornya apa ya kalau beli tahu kalau waktu jaman belajar di kita-kita di kita-kita Honda Bang dulu Honda Blade Honda Blade itu metik ada beat-bete Honda Beat-bete itu udah-udah ram ya belum-belum ya makanya perdana masih masih masa perkenalan ke masyarakat masa-masa ramnya gitu-gitu jaman itu promosi iya bener karena dulu aku lihat pun kalau main pun lambatnya karena racingnya belum banyak kan waktu itu kan belum banyak kan iya iya pengaruh loh karena ini teman-teman biar tahu ya kompetisi racing itu itu mempengaruhi penjualan motor iya market itu besar kali kalian tahu enggak Kenapa ini contoh kecilnya Marques Marques pindahkan nah di kegris Cini Ducati ke Ducati sponsor lari cobalah ya kan udah pasti karena dia tuh dunia loh jualan motornya ini kan Bang Honda ya kan karena gini itu kan sugesti kita ke konsumen kan ya keretanya jago enggak ah ya makin malamnya sering kalau le Marques kan juga banyak fans ah ya kan jadi bingung jadinya kan sekarang orang yang sering juara itu dipakai orang mereknya tuh makanya itu itulah ngeringnya suatu untuk kompetisi racing itu balap jadi kalian kalau kita lihat tuh untuk kereta balap itu apa berarti jualan iya promosi semuanya aja bagian aja gitu loh ini udah beli aja nih ya udah beli ada honda dan gitu kan Bang sekarang sponsor lari Marcus ke Ducati udah penting tuh lah kenapa apa pentingnya balapak Nah jadi kita nih kenapa udah bener-bener basicnya karena kita penasaran kenapa Bang Ichan bisa kok terjun ke dunia ini loh gitu termasuk pribadi penasaran kali betul apa ngelebatkan Bang Ichan gitu kan makanya kita balik meneru ris kalau ibarat berenang di itu kenapa kok dia pindah ke dunia baru gitu loh ah ini dia masuk topik utamanya ya kan oke Bang jadi kita-kita racing berapa tahun sekitar hampir dua tahun satu tahun lebih gitu ya abang keliling itu ya itu masa belajar Bang sebelajar ya itu belum belum ikut belum keliling Sumatera Oh tim-tim Sumatera nya ada lagi enggak itu masih daerah kayak Medan Sumut mungkin atau apa gitu jadi itu masih 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 tahap belajar lagi kita-kita itu belajar tapi di kita-kita saya kemarin dikasih kayak apa sih namanya kepercayaan gitu ada tim yang mendekat juga ke situ Oh ada tim selain Honda Iya enggak maksudnya gini Bang dia sama-sama Honda nih jadikan dulu kalau basicnya tim risetnya ini di kita-kita gitu untuk Honda rio Iya jadi kayak divisi racingnya dulu di kita-kita pokoknya kita-kita disuruh ngereset lah untuk kreta-kreta racing ya itu ada ada tim kalau dulu Honda itu Intraq dulu namanya Intraq sekarang divisinya Iya sekarang namanya Indaku Oh itu dia jadi itu basicnya dia di kita-kita semua juga ngumpul basicnya tetap keparanya kita-kita ya Iya tetap-tetap satu badan Iya baru ada cabang-cabangnya lagi kecil ya Oh gitu ke dua tahun di kita-kita itu abang masih tetap belajar abang bilang terus keliling-kelilingnya kapan berapa se-apa juga ke petisi ke keliling-keliling ikut itu setelah itu pegang tim lain lagi Wah jadi di kita-kita itu diajak lagi bang tim lain yang ngajak sebelum lepas dari kita-kita udah megang tim-tim lain gitu maksudnya dari percayalah gitu ya Iya dulu ada nama tim itu Honda tomat merah itu dulu sama-sama disupport sama Honda kan merah itu tim apa kok tomat merah tau ya tim Bang dia dulu apa kapan jalan-jalan juga itu karena ada itu tomat merah itu karena owner itu rumahnya di jalan tomat gara-gara nama jalan-gara nama jalan-gara nama jalan-gara nama jalan-gara nama jalan-gara kukira toki tomat suka-gara itu bosnya owner-nya owner-nya showroom-nya owner enggak ada showroom dia memang penghobi otomotif itu entusias ya iya buat tim nih buat tim buat di merah nama yang dapat diri yaitu memang tim lama cuman karena ada mungkin tawaran atau apa gitu kerjasama-sama Honda jadi bingung nih mau riset kemana lah adakah kita-kita terus disuruh pegang saya jadi gini nih ada orang punya duit nih Iya aku yang jago banget jadi ditunjuklah gitu ditunjuk saya kan habis itu ya udah saya pegang sampai saya keluar dari kita-kita dia masih ikut terus ya udah pindah kesini nih udah pindah udah pindah ke ayah anda ke jalan ayah anda ini juga ke sini juga langsung dia ikut terus ngikutin ya itu sama sama tomat tomat merah itu ada dua tahun lebih hampir tiga tahun di ikut terus ikutnya bang ya di ikut terus bukan karena hutang kan bang bukan enggak aman bang ya tapi karena mungkin karena pelayanan abang bagus ya dia puas gitu ya ya mungkin karir ya prestasi ya jadi sama tomat tomat honda tomat merah itulah abang keling-keling kota nih gabung lagi itu bang gabung lagi ada tim lain lagi yang gabung ada donatur lain lagi kelirik kota juga terus ya baru dari tomat merah gabung lagi sama Honda Brotherhood Honda juga tetap Honda juga Honda Brotherhood buat tim lagi itu iya gabung pertama gabungnya sama tomat merah Honda Tomat merah Brotherhood baru lepas dari tomat merah saya langsung sama Brotherhood nya pindah lagi pindah lagi megang Brotherhood ya di Brotherhood percaya terus ya ditunjuk ya Alhamdulillah iya berarti bang di tomat merahnya gini hasilnya bagus positif iya ada tim baru nih Bang Chan pegang lagi sana biar bagus dulu timnya gitu ya di di Honda Brotherhood baru ini bang masa belajarnya lagi disitu abang pegang di kita dua tahun di tomat abang dipercaya sebagai kepala mekanik setiap itu abang selagi megang ke Brotherhood lagi iya Brotherhood jadi tim itu memang tujuannya ikut kompetisi aja iya serius memang mainnya berapa unit itu bang kalau dulu dulu jaman dulu dulu di brotherhood dulu di brotherhood kalau kalau di tomat merah banyak motor sampai 8 untuk JU berapa point berapa kelas kalau kedra kan ada lima kelas gitu kan tergantung itu bang tergantung panitia beda-beda ya ada empat lah ya motornya enggak kelas yang diperlombakan untuk JU lebih Bang biasanya oh biar lebih buat tors banyak banget gila biaya Roles ini ya kalau Roles memang besar Bang kalau abang compare sama drag bike gimana drag bike sekarang juga besar-besar iya ya mahal drag bike sekarang udah malah malah kayaknya udah menyamai Roles yang apa ya untuk kalau dulu sekarang ya dulu ya murah-murah mungkin drag bike ya drag bike sekarang udah mahal-mahal dulu masih bisa ngakali ya kan Bang kalau patah ya kitalah bubur lagi gitu kan sekarang pantang ya kan Bang kalau Sompel ganti baru iya pasti karena lawan yang sana nggak mungkin sepilih juga ya kan jadi dari tomat merah ke brotherhood brotherhood baru abang itu kenapa aku tanya bang aku pengen tahu fase lepasnya abang Roles ini kapan gitu nah daripada itu masa belajar belajar lagi bang belajar lagi masuk lagi ke itu baru mulai diracunin belajarnya ke luar Sumatera Hai jadi ya jadi kayak basicnya dulu risetnya itu ke Pulau Jawa abang ya terus belajar di sana buat mesin apa semua untuk kompetisi di Sumatera Oh abang ke Jawa nih Iya untuk persiapan ke Sumatera iya jadi kita buat mesin ke sana tapi mekanik-mekaniknya semua di dikirim ke sana itu Hai jadi buat mesin buat mesin sendiri buat mesin sendiri untuk kompetisi di Sumatera jadi nanti kalau udah selesai kita bawa Sumatera ya udah kita yang pegang semua ilmunya dibawa ke Sumatera ya kan ilmunya yang dibawa ya semua itu dia Bang Icen bukan nggak pernah ke Jawa dia yang ke Jawa bukan dari mesin yang ke Jawa gitu ya oke fase ini dimana nih lepas nah tolonglah dulu Bang aku penasaran kali mau selama ini Bang abang lewatin di tanya ke Molen Sur katanya oleh sana Oh Bang Ican Gopal mantep tuh kalau kalian dulu kan Memang-memang satu tim sama saya di Brotherhood dia dulu kepala mekaniknya Indaku Intraq itu Indaku lepas dari intrak dia gabung sama saya iya gabung sama Brotherhood disitu orang abang sama dia ya oleh lah ya tapi dia dia kalau saya basicnya dia dulu ke luar dia di Medan Oh bagi-bagi wilayah ya basicnya dulu ke luar-keluar dia di Medan Hai buat teman-teman ke Molen itu yang belum tahu sekarang nama IG nya itu dia D4 racing dia sekarang yang ini dengan di focus apa naturalisasi ya jadi ke Molen ini nama bengkelnya D4 racing namanya David deployment gitulah tahap kepanjangannya cuma Komolen D4 racing ini Komolen sekarang punya unit 59 open dari Thailand sama dia dia nggak beli dari Thailand jeng rakit bang ya dia suka kan dia kan sama kayak beli abangnya gratis emangnya beli part beli part dia kan daya sendiri setting sendiri nah jadi jokinya itu jenenggolan sekarang yang kalian sering liat tuh di Instagram itulah dia Komolen namanya Komolen tapi Komolen ini sekarang buka-bengkel emangnya dia sebagai mas ya buka-bengkel harian ya konsumennya kayaknya premium Sultan gali-bengkel premium konsumennya ngeri-ngeri kali sekalipun paham Pela Rp 50.000-50 juta pelak mau bilang semalam Bang kulit di Instagram minta apa-apa nmax turbo masih ini juari loh dibongkarnya ngeri-ngeri konsumennya ngeri-ngeri walaupun dia buka dirumah banget cuma konsumennya ngeri-ngeri salut buat Komolen suksesnya Komolen tapi mudah-mudahan ah kepikiran juga nih mudah-mudahan bisa main ke bengkel Komolen ya kan bisa-bisah Bang pasti pengalamannya sama Bang itu sama ya sakitnya dia susah ngomong itu Bang nggak tahu agak-agak ada bisunya atau gimana tapi kalau ngerjanya Bang suka ya manusia paling usil usil tapi orangnya kalem ya pendiam ya kalau depan orang gini kayak lembu bang iya dia cuma kalau di handphone dia rasa ya bocor-bocor parah siap-siap-siap-siap dulu Komolen sekarang lagi fokus 201 tadi kalau info yang aku dapat sih Bang katanya Bang Molen nanti bulan 12 mau ke NGU Thailand Oh dia udah buat unit 4 dikut eventnya nge-upinal kan jokinya jeninggola ya kan udah dukung konikomolen yang lupa paspor kurendi lu Oke Bang belum sampai banget banyak yang kuingin Bang prosesnya nih Bang dari Royce ke-201 nih gimana nyerah Bang Hai capek nyerah capek fisik Oke 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 fisiknya fisik apa ya karena jadwal ikan padat kemana aja kalau main di Sumatera itu Bang kita kebanyakan jalan darat kan terus itu pesawat sirkuit juga enggak enggak di tengah-tengah kota contoh padang kalau kalau dipadang di tengah kota kan dilah di lanut itu dia yang kayak dimana-mana tuh yang abang contoh kali kalau balik apa kayak di Bang Kinang aduh itu kan itu dia enggak di tengah kota jadi jalan darat pula kesana jadi belum bisa kebayangkan terus itu hampir kalau dulu tuh rapet Bang jadwal-jadwal ke jurnas untuk ke jurnas itu rapet jadi nanti minggu ini kita disini di Bang Kinang nanti besoknya kita udah pindah ke Palembang itu udah pindah lagi nanti ke eh Lampung atau pulang ya Bang ya Bang toib Bang jarang pulang ya Bang jarang pulang ya Bang jarang pulang emang ke jurnas keliling jadi kabaran aku denger nih katanya sampai itu untuk keluar kota ya saking jaman dulu tuh kayaknya Bang Aduh belum berangkat aja ganti kalau udah malu sekali gitu nengok nengok mobil jalan darat itu udah udah mikirin ini jalannya belum sampai sini belum sampai sini kita udah mikirin penjara Bang sampai segitunya Bang terumah Bang ya coba kali Bang dulu itu ya ya gimana ya namanya dulu itu kerja Bang kerjanya itu kita bukan senang-senang memang kerja sebagai tim balap ya Iya kita ada tuntutan kayak prestasi apa semua oh iya target deh karena pabrikan abang ya lain cerita kalau hobi ya individu ya kalau kita senang-senang lain ceritanya nah kita bisa ah udahlah yang ini bisa ikut besoknya hiburan ah iya iya kan jalan-jalan ya kan kalau ada kalau ini orang yang tim-tim sekarang ikut ke Malaysia ke Singapura tuh semua juga lah itu ya jadi kan hiburan enggak kayak tim-tim yang dari apa itu Yamaha itu coba RR apa itu apa Underboard 150 kayak tim-tim Eleven serangan nah gimana ya Bang kerja itu semua itu ya Oh masing-masing orang ini beda Bang ada juga yang senang-senang disiksa gitu bukan senang disiksa itu memang ya itu kesenangannya dia itu keliling iya iya juga enggak jadi jadi mungkin nggak terasa capek kan karena dia memang dia have fun aja mungkin lain cerita kalau kalau ketm LFN mungkin beda ya kan sampai di sana hotelnya bintang tiga bintang lima mekaniknya ya kan belum lagi bonus-bonus ya Bang makin semangat ya semangat semua kan Oh jadi abang nih memang murni jenuh jenuh capek kegiatannya gitu aja tuh terus badan habis Iya tapi semangat riset ada masih tetap ada untuk Rores nggak bukan untuk rotresin untuk mesin gitu jadi rasa pingin tahu untuk mesin itu tetap tetap besar gitu makanya bertahanlah sampai sekarang Oke terus disitu Abang kan udah merasa jenuh tidak memputuskan nih keluar buka ah sendirilah gitu berdikari jenuhnya di rotres ya jenuhnya di Rores ya tapi bukan untuk modifikasi mesin itu enggak ya balapan apa gitu Oke berarti bisa ada kesimpulkan Abang jenuh dengan polanya ya karena polanya itu gitu aja nih tempat barang masukin pisuk pigi riset tidur belum membalap harus kitipi latihan kitipi balapan di Seninnya belum lagi Senin kadang malamnya udah gerak langsung pindah ke daerah yang lain tapi gitu ya Bang ternyata abangnya dibalik nama ini senetri baliknya sakit kali ya penjuangannya pasti tapi biasanya sih hal-hal seperti itu yang membuat kita bersyukur ya kalau nggak apalagi balik ke sana gitu lah ya kan aku harus-harus tadi memang bener Bang sekarang bersyukurnya ya ya yang didapet itu memang pelajarannya jam terbang ilmunya ya ketemu sama mekanik-mekanik luar apa semua itu yang abang syukur ya sekarang ya dan sekarang abang jadi banyak menyimpan ilmu yang dari dulu yang abang suntuk jenuh itu ternyata banyak ilmu yang mendapatnya udah pasti oke prosesnya pindah tuh memutuskan ah udahlah aku buka bengkak sendiri atau langsung situ memang berhenti dari showroom enggak udah udah masa yang berhenti dari rotres itu udah buka sendiri Oh sebelumnya bang buka bengkel sendiri Oh jadi keluar dari kita-kita udah buka sendiri Oh keluar dari kita-kita sudah punya pdf sendiri kawan-kawan service gitu udah disini jadi yang tim-tim itu yang merapat kesini memang abang bersyukur nggak sengaja atau kawan-kawan yang memaksa abang ya 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 ya